Fuji Utami Putri alias Fuji Salting berat saat pertama kali bertemu dengan orang tua Aisar Halid tadi malam di pertandingan tinju. Selain itu Fujianti Utami Putri atau Fuji dibuat salah tingkah dengan kelakuan Aisar Halid. Betapa tidak, influencer asal Malaysia itu terlihat mencoba mendekati Fuji. Aisar Halid bahkan tak sungkan untuk berinteraksi dengan Fuji seusai pertandingan tinju Beyond Combat 4 Showbiz yang digelar Sabtu, 30 November 2024, malam waktu Indonesia Barat pada helatan tersebut, Aisar Halid dikalahkan oleh kakak Fuji, Aisar Halid. Meski kalah, Aisar disebut-sebut memancarkan aura bahagia karena bisa bertemu dengan Fuji. Saat Fuji naik ke atas ring, Aisar Halid tampak menanyakan status sang selebgram. Fuji single? Tanyanya di hadapan ayah Fuji, Haji Faisal yang juga berada di atas ring. Ia single. Ia timpal Fuji seperti dilihat dari postingan akun TikTok Vina 1412. Sementara itu, Fadli Faisal menunjukkan gestur seperti menjaga adiknya. Sedangkan Haji Faisal tanpa tersenyum melihat tingkah Aisar Halid. Keempatnya lalu berfoto bersama. Selepas itu, Aisar Halid mengajak Fuji foto berdua. Fuji pun menunjukkan reaksi menggelitik hingga disorot warganet. Tak sedikit yang menyebut Aisar dan Fuji sama-sama salah tingkah hingga dibuat gemas. Saltingnya menembus layar, kata warganet. Salting brutal gemes amat lihat Fuji, sahut yang lainnya. Gue ikutan salting baper, sama cengar-cengir sendiri, tulis warganet. Selain itu ia akrab dengan tokoh seperti Willy Salim, Celos, dan Nikita Mirzani. Aktor Fadli Faisal optimis bisa mengalahkan youtuber asal Malaysia, Aisar Halid dalam pertandingan tinju. Adapun kakak Fuji ini akan tanding tinju melawan Aisar pada 30 November. Walaupun bukan atlet profesional, Fadli Faisal optimis bisa menang. Pasalnya belakangan ini ia mengorbankan banyak waktu luangnya untuk berlatih tinju. Gue yakin sama diri gue sendiri. Karena gue mulai disiplin, gue latihan mati-matian, dan gue banyak ninggalin main juga, dikata Fadli Faisal saat jumpa pers di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 28 Oktober 2024. Kendati demikian, Fadli Faisal enggan untuk menganggap remeh pertandingan ini. Ia memilih untuk tetap menghargai lawannya tersebut. Jadi gue yakin sama diri gue sendiri. Gue gak bisa ngerendahin lawan gue juga. Eh ujar Fadli Faisal. Tak hanya latihan, Fadli Faisal mengaku juga banyak memakan rendang buatan ibunya untuk pertandingan ini. Persiapan khususnya lebih menjaga staminasi, mulai disiplin juga, jelas Fadli Faisal. Terus sama banyak-banyak makan rendang deh biar dia ngerasain, tangan, rendang, mama Fuji nih, lanjutnya. Menurutnya, pertandingan ini harus dimenangkan. Sebab secara tak langsung ia mewakili Indonesia dari sisi influencer. Di pertandingan tinju Bionkambet 4 Indonesia melawan Malaysia menyajikan pertemuan Fadli Faisal versus Aisar Halid. Jam tayang Bionkambet 4 dimulai pukul-pukul 15 WIB di tenis indoor Senayan, Tentu saja Bionkambet 4 sayang jika dilewatkan, sebab mengusung konsep berbeda dari edisi sebelumnya. Sebelumnya, Bionkambet mempertemukan petinju lokal Indonesia. Kini, Bionkambet 4 menjadi ajang duel internasional pertama. Terima kasih. Kini, Bionkambet 4.